Intro BNN Provinsi NTT mengadakan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan pemeriksaan urin di rutan kelas 2B Kupang. Sosialisasi dan pemeriksaan urin diikuti seluruh karyawan rutan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan pemeriksaan urin di rumah tahanan negara kelas 2B Kupang. Sosialisasi dan periksaan urin yang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika yang dilakukan di rumah tahanan kelas 2B Kupang ini diikuti pimpinan dan seluruh pejabat maupun staf. Sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan pemeriksaan urin bagi seluruh karyawan rumah tahanan negara kelas 2B Kupang ini merupakan bentuk dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di ruang lingkup rumah tahanan negara kelas 2B Kupang. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kupang Yohanis Firianto mengatakan kegiatan ini merupakan program tahun 2020 terhadap penyalahgunaan narkotika yang ada di rutan kelas 2B Kupang yang bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika untuk mensosialisasikan dan pemeriksaan urin. Yohanis Firianto juga menambahkan sebagai kepala rutan akan menindak tegas bagi karyawan yang positif memakai narkoba. Ini sangat luar biasa, karena ini kan program kita juga, program untuk tahun 2020 terhadap penyalahgunaan narkotika yang ada di rutan kita, rutan Kupang. Jadi salah satu kerjasama yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan BNNP Kota Provinsi untuk melaksanakan sosialisasikan dan sekaligus tes urin bagi petugas kami. Jadi maksudnya supaya tes urin kepada petugas, supaya rutan ini bersih dulu dari petugas, kalau petugas ini sudah bersih baru, saya bisa melaksanakan untuk teman-teman warga BNNP di rutan ini. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kupang, Yohanis Firianto berharap untuk di Kota Kupang, khususnya di rutan kelas 2B Kupang, bersih dari narkoba dan pihak rutan akan mensosialisasikan tentang penyalahgunaan narkoba kepada para tahanan maupun masyarakat yang datang membesuk. Dari Kupang, Oktobera, Tim Anyus melaporkan.